selamat menikmati Tita Amanda Senja Yasmin Maulide Syarifa Jazkia Maharani Kami akan mempresentasikan akuman pembelajaran SKI Materi Babdua Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abasyah Kondisi sosial, kemajuan kebudayaan, kemajuan politik dan militer Menyebarkan Islam sampai keluar jazirah Arab membuat bangsa Arab berinteraksi dengan bangsa non-Arab Sehingga munculnya kelas dalam masyarakat Arab 1. Kaum Muslim Arab 2. Kaum Muslim non-Arab, Mawali 3. Kaum Muslim non-Muslim, Zimini Akan tetapi runtuhnya dinasti Umayah karena adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat maka kemudian dinasti Abasyah menghapus kelas-kelas sosial tersebut Keluarga yang berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abasyah 1. Keluarga Barmak 2. Keluarga dinasti Buahiyah 3. Keluarga Seljuk 1. Keluarga Barmak dipimpin oleh Khalid Bin Barmak Jasa besar Khalid Bin Barmak adalah menumpas pemberontakan di Mesopotamia kemudian dia jadi gubernur di sana dia diangkat pertama kali sebagai wajir 2. Dinasti Buahiyah mereka berasal dari golongan Syiah ia adalah putra-putra Buahiyah yang berasal dari Dai Lami yang tinggal di pegunungan barat Daya Laut Kaspiak mereka terdiri Ali Bin Buahiyah berkuasa di Isfahan Hasan Bin Buahiyah berkuasa di Rai dan Jabal dan Ahmad Bin Buahiyah yang berkuasa di Al-Ahwaz dan Khuzistan Dinasti Seljuk kedudukannya hampir sama dengan dinasti Buahiyah yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat 1. Terjadinya asimkasi budaya bahasa pengetahuan bangsa Arab dengan bangsa lainnya 2. Gerakan penerjemah ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat astronomi, farmasi, dan seni budaya 3. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah 4. Pembentukan Majelis Menurut Kholifah Abu Jafar Al-Mansur adalah toko utama dari peletak dasar ekonomi dinasti Abasyah sikap tegas adil dan bijaksana Kota Bangdat dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bandar Almud Awaror dikelilingi dua lapis tembok besar lima tinggi bagian bawah selebar lima puluh hasta dan bagian atas dua puluh hasta di luar tembok dibangun parit yang berfungsi untuk saluran air dan benteng pertahanan di tengah kota dibangun istana Kholifah Kasarul Dahab istana emas yang mengembangkan kemegahan dan kejayaan Dinasti Abasyah berkuasa selama lima setengah abad sejak 750 sampai 1258 Masehi Dinasti ini disebut Abasyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib Dari 37 Kholifah dinasti Bani Abasyah terdapat beberapa orang kholifah yang terkenal yaitu Abu Jafar Al-Mansur, Harun Ar-Rashid, dan Abdullah Al-Mansur merupakan kholifah kedua yang menetap dasar-dasar pemerintahan daulat Bani Abbas Masa pemerintahan Abu Jafar, Al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abasyah di masa pemerintahan setelahnya Pada masa Khalifah Arun Ar-Rashid dan Khalifah Al-Makmun peradaban Islam mencapai masa keemasan Kota-kota Jundisapur, Harun, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum Islam Beberapa satrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Mas Kawaih dan Al-Kindi Dinasti Abasyah adalah kekholifahan kedua Islam yang berkuasa di Bagdad Dinasti ini berkembang besar dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan antara lain dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia Periode Abasyah adalah era baru dan simbol kemajuan ilmu pengetahuan Tingginya peradaban dan budaya zaman ini identik dengan masa keemasan Islam Sekaligus ukuran kemajuan peradaban dunia Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing Terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Dilanjutkan dengan pendirian pusat pengembangan ilmu berupa perpustakaan Bayit Al-Hikmah akhirnya terbentuklah mahjab-mahjab ilmu pengetahuan dan keagamaan dari kebahasaan berfikir Bayit Al-Hikmah menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual yang tidak tertandingi Di sini dilakukan sebagai penelitian ilmu sosial maupun saiz Seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan lain-lain Melalui lembaga ini pula berbagai buku penting Ummahat Al-Qutub, warisan peradaban pra-islam Persia, India, dan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Nasdaq Abasyah banyak memunculkan ilmuwan muslim terkemuka Seperti Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai Sedangkan para ulama yang karyanya dirujuk umat muslim sedunia Antara lain, ulama pengarung Kutubu Sita, empat imam madhab, dan musafir Sekaligus sejarawan seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir Ulama tokoh muslim yang terkenal dengan keilmuannya Yaitu Satu, Al-Jabar, penemu algoritma Dua, Abbas bin Firnas, pencipta ide pesawat Tiga, Ibnu Al-Haytam Adalah penemu kitab Al-Manazir Empat, Al-Batani Penemuan penentuan tahun Lima, Al-Jazari Penemuan mesin pompa air Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati